Intro PSSI terus berkomunikasi dengan stakeholder sepak bola nasional sebelum mengambil keputusan soal kelanjutan kompetisi. Jumat siang, PSSI menggelar pertemuan virtual dengan perwakilan Klub Liga 2. Secara garis besar, masukan yang diterima tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan perwakilan Klub Liga 1 sehari sebelumnya. PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan, baik Klub Liga 1 dan 2 mengeluhkan kesulitan dalam hal pendanaan karena terimbas pandemi COVID-19. Tiga dari empat sektor pendapatan utama Klub Lumpuh, yakni sponsor, tiket, dan souvenir. Untuk itu, Klub berharap satu sektor lainnya, yakni subsidi dari PT LIB bisa dimaksimalkan apabila kompetisi kembali berlanjut. Menurut Yunus, PT LIB menyatakan masih mampu untuk melanjutkan kompetisi. Sementara terkait tambahan subsidi, hal ini masih terus dibicarakan dan dicari solusinya. LIB masih memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Klub Liga 1 dan Liga 2. Bahwa sampai saat ini, LIB masih siap sesuai dengan apa yang menjadi janji dari LIB kepada Klub-Klub Liga 1 dan Liga 2. Setelah pertemuan dengan Klub Liga 1, mereka sudah memiliki rencana keuangan yang matang dengan segala macam opsi yang ada. Dan telah disampaikan, mereka akan berusaha. Jika kompetisi dilanjutkan atau akan ada turnamen pengganti, mayoritas klub berharap diselenggarakan pada periode Agustus-September. Dengan mempertimbangkan kondisi pembatasan sosial di daerah masing-masing, selain itu kemungkinan kompetisi dilanjutkan tanpa penonton di satu atau dua bulan pertama. Masukan ini akan dibawa dan dibahas di rapat Komite Eksekutif yang rencananya akan digelar beberapa waktu ke depan sebelum ketuk palu keputusan kelanjutan kompetisi. Rapat virtual PSSI dengan api diantaranya diwakili oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Yoyo Sukawi, Peltesekjen Yunus Nusi, dan Direktur Teknik Indra Syafri. Sementara perwakilan api diantaranya diwakili oleh Firman Utina dan Ponario Astaman, serta Andritani Ardiasya. Soal kelanjutan Liga 1 dan Liga 2, PSSI masih menunggu hingga 29 Mei 2020 terkait status darurat COVID-19 dari pemerintah untuk memutuskan kelanjutan liga. Api juga memahami kondisi pandemi COVID-19. Jika kompetisi dilanjutkan, PSSI bersama api akan berjalan sesuai protokoler kesehatan. Sembari menunggu info pemerintah bagaimana teknis dan format kompetisi pada New Normal ini, PSSI akan melanjutkan rapat dengan Klub Liga 1 dan Liga 2. Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2021. Pandemi COVID-19 tak membuat Menpora pesimistis. Cainudian Amali berkomitmen tetap mempersiapkan ajang sepak bola dunia yang akan diikuti 24 tim. Pada rapat virtual selasa siang, Kemenpora akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dengan tetap memantuhi protokol kesehatan. Pemerintah tentu itu secara penuh akan turun tangan untuk itu ya. Turun tangan untuk penyelenggaraannya, untuk renovasi dan perbaikan beberapa penyelenggaraan, baik yang mayor maupun yang minor itu akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan banyak kegiatan-kegiatan. Tapi semua akan kita koordinasikan, akan dikoordinasikan oleh Kementerian PMK dan Kementerian Pemudaan Olahraga untuk penyelenggaraannya. Tetapi untuk Timnas, semuanya kita serangkan kepada PSSI. Selain itu, Menpora juga enggan membahas kemungkinan piala dunia U20 yang digelar tanpa penonton. Mengingat pelaksanaan ini masih akan berjalan tahun depan. Terima kasih telah menonton!